Kalau lo beli saham Unilever 5 tahun lalu, per hari ini lo masih rugi 22%. Artinya, kalau lo invest 10 juta di tahun 2016, hari ini nilai sahamnya cuma tinggal 7,8 juta, alias rugi 2,2 juta. Kok bisa gitu ya? Kok invest di saham malahan rugi sih? Apakah ini berarti Unilever adalah perusahaan yang abal-abal? Tapi kok orang-orang bilang kalau mau beli saham, ya beli saham yang bagus kayak Unilever biar aman. Beli blue chip biar aman. Kenyataannya aman dari mana? Invest selama 5 tahun aja, uang gue malah berkurang 22%. Kenapa ya saham Unilever turun terus? Jangan-jangan bener nih, Unilever adalah perusahaan yang jelek. Kalau lo nanya hal ini ke gue, gue akan bilang, Unilever ini adalah perusahaan yang sangat-sangat bagus. Gue tetap akan merekomendasikan bagi siapapun yang mau mulai investasi saham untuk membeli saham-saham blue chip, contohnya Unilever. Bukan saham gue rengat. Kenapa harganya turun terus? Mungkin aja karena lo beli di harga yang terlalu tinggi. Jadi bukannya turun terus, tapi memang sedang menuju harga saham Unilever yang seharusnya. Nanti gue akan jelasin lebih lanjut. Gue ulangi lagi, gue tetap akan merekomendasikan orang-orang yang mau belajar saham untuk membeli saham-saham blue chip. Namun, kriteria yang harus ditambahkan sebelum kita membeli saham, baik blue chip ataupun saham lainnya adalah, belilah saham tersebut di harga yang wajar. Syukur-syukur lo bisa membeli di bawah harga wajar, supaya keuntungannya makin maksimal. Jangan sampai kita membeli perusahaan yang terlampau tinggi di atas harga wajarnya. Maksudnya gimana tuh? Lo udah paham bahwa lembaran saham memiliki nilai intrinsik, atau nilai asli, atau nilai sebenarnya yang dikandung dalam satu lembar saham. Misalnya ada temen lo buka warung. Total modal bersihnya dari warung tersebut adalah 10 juta rupiah. Warung ini kemudian dipecah menjadi 10 lembar saham, yang artinya satu lembar saham mengandung nilai asli 1 juta rupiah. Lo tertarik nih membeli warung ini dari temen lo, karena lo liat-liat warungnya banyak pembelinya nih. Tetangga-tetangga selalu beli di warung ini. Pokoknya itu perumahan satu komplek pasti pernah beli sesuatu di warung itu. Jadi lo pikir harusnya kalau lo beli warungnya, lo akan senang nih punya bisnis yang sukses, punya bisnis yang laku. Tadi lo udah tau bahwa total kekayaan dari warung ini adalah 10 juta rupiah. Wajarnya temen lo menjual bisnis warung ini di harga 10 juta juga. Iya kan? Kita bayar 10 juta untuk membeli kekayaan yang nilainya adalah 10 juta juga. Jadi kita bisa bilang wajar dong kalau dijual 10 juta. Tapi bisa jadi temen lo itu nggak setuju untuk menjual warung ini dengan harga 10 juta. Kenapa begitu? Karena ingat, ini adalah sebuah bisnis yang pastinya harusnya menghasilkan keuntungan. Kemudian lo tanya ke temen lo, kenapa sih lo nggak mau jual dengan harga 10 juta? Kan modalnya segitu ini warung. Temen lo bilang, nggak mungkin lah gue jual 10 juta. Ini warung bertahun-tahun menghasilkan untung bersih 5 juta per tahun. Kalau gue jual ke lo dengan harga 10 juta, gue yang rugi, lo yang untung. Lo dalam 2 tahun akan balik modal. Lah gue, jadi nggak punya bisnis lagi kan? Dan lo tahun ketiga, 4, 5, dan seterusnya enak. Dapat 5 juta terus-terusan setiap tahunnya. Kemudian lo jadi mikir, ya juga ya, dengan return keuntungan bersih 5 juta per tahun, kita jadi bisa balik modal dalam waktu 2 tahun doang. Wajar aja temen lo nggak mau jual bisnis warungnya di harga wajarnya. Temen lo kemudian bilang, Gue baru rela ngelepas warung ini kalau misalnya lo ngasih gue 820 juta. Gila. Lo mendengar hal itu, mungkin lo akan langsung pergi. Karena nggak mungkin lah lo beli warung yang modal bersihnya cuma 10 juta dan potensi keuntungan bersih 5 juta per tahun dengan harga 820 juta. Nggak masuk akal aja gitu. Seandainya warung ini konsisten menghasilkan laba 5 juta per tahun, lo baru bisa balik modal setelah 164 tahun kemudian. Bahkan kalau lo punya cucu, cucu lo kemungkinan besar meninggal duluan sebelum usaha warung yang lo beli balik modal. Dari sini kita belajar, sebagus apapun bisnis tersebut, kalau dijual dengan harga yang terlalu tinggi, jadi nggak menarik. Kalau aja warung itu dijual dengan harga 10 juta, bagus. Dalam 2 tahun, lo bisa balik modal. Dengan catatan, keuntungan bersihnya konstan di 5 juta per tahun. Kalau temen lo jual dengan harga 20 juta, is okay. Artinya, lo bisa balik modal dalam waktu 4 tahun. Kalau dijual dengan harga 50 juta, lo pikir lagi, ya lumayanlah 10 tahun balik modal. Tapi, kalau dijual dengan harga 820 juta, ya gimana? Lo pikir sendiri aja coba. Itulah yang terjadi pada Unilever. Perusahaan yang sangat-sangat bagus, namun di sisi lain, harganya sangat-sangat mahal. Lo ingat warung tadi? Modalnya 10 juta, wajarnya dijual berapa? 10 juta kan? Sekarang lo wayangin, ada warung namanya Unilever, sama modal bersihnya 10 juta. Berarti, wajarnya 10 juta kan dijualnya? Tapi, per hari ini, warung Unilever tersebut, dijual di pasaran dengan harga 520 juta, alias 52 kali lipat lebih tinggi, dibandingkan dengan harga wajarnya. Gila kan? Bahkan pada tahun 2017, warung Unilever ini, dijual dengan harga 820 juta, kalau lo mau beli 100% saham warungnya. Bedanya apa sama warung tadi? Warung tadi kan 10 juta modalnya, untung bersihnya 5 juta per tahun, jadi returnnya 50% dalam setahun. Warung Unilever ini, modalnya sama-sama 10 juta, tapi dalam setahun, warung ini bisa menghasilkan keuntungan 13,5 juta. Lebih tinggi daripada modalnya. Inilah yang menyebabkan gue bilang, Unilever ini adalah bisnis yang sangat-sangat bagus. Karena dengan modal 10 juta, lo bisa dapat 13,5 juta. alias keuntungan usahanya dalam satu tahun adalah 135%. Coba lo pikirin, ada nggak bisnis di luar sana yang mampu menghasilkan keuntungan seperti Unilever? Yang returnnya adalah 135% per tahun. Kalau gue sendiri nyari, nggak ada yang kayak gitu. Saat dijual dengan harga 820 juta pada tahun 2017, dan mampu menghasilkan laba 13,5 juta per tahun, berarti Unilever ini bisa balikin modal kita dalam waktu 61 tahun. Beda dengan teman lo yang tadi, yang jual dengan harga yang sama, tapi balik modalnya dalam waktu 164 tahun. Ya, kalau lo beli warung Unilever tahun 2017, seenggaknya lo doang yang meninggal. Anak-anak lo, cucu-cucu lo, itu masih bisa mendapatkan manfaatnya atas pembelian yang lo lakukan di tahun itu. Warung Unilever yang dijual pada tahun 2017 dengan harga 820 juta, padahal modalnya cuma 10 juta, jadi kita bayar 82 kali lebih tinggi dari apa yang akan kita dapatkan. Itu disebut sebagai PBV 82 kali. Hari ini dijual dengan harga 520 juta, berarti hari ini PBV-nya adalah 52 kali. Video tentang gimana caranya menghitung PBV, udah bisa lo tonton di dalam channel ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, jadi kapan bisa kita bilang, oh ini nih Unilever lagi dijual sesuai dengan harga wajarnya. Kapan? Gue ajak lo untuk berpikir sedikit. Apakah mungkin warung Unilever dijual dengan harga 10 juta sesuai dengan modal bersihnya? Jawabannya adalah, dan sudah pasti, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Alasannya, yang pertama, return-nya aja rata-rata 135% per tahun. Dengan modal 10 juta, tahun depan dapat 13,5 juta. Jadi nggak mungkin dong, ada orang bodoh jual warung Unilever dengan harga 10 juta. Atau kurang dari 10 juta. Nggak mungkin itu. Alasan yang kedua, ini adalah perusahaan Unilever. Brand-nya kuat, produknya di mana-mana. Semua orang rasanya pernah beli produk dari Unilever. Berarti prospeknya cerah banget ini perusahaan. Perusahaan ini kayaknya 50 tahun ke depan juga masih berdiri saking kuatnya brand perusahaan ini. Balik lagi, terus kapan jadinya bisa kita bilang Unilever lagi murah? Atau lagi sesuai dengan harga wajarnya? Tips paling mudahnya adalah, kita cari aja PBV rata-rata tahunannya. Kita cari nih, dari tahun ke tahun, rata-rata PBV-nya berapa. Kalau kita tahu rata-ratanya, kita jadi bisa tahu sebetulnya orang-orang itu menganggap harga Unilever adalah wajar di harga berapa sih? Gitu. Berikut ini gue tampilin data PBV rata-rata Unilever selama 5 tahun terakhir. Dari tahun 2016 sampai 2020. Unilever saat ini dijual dengan harga 52 kali lipat dibandingkan dengan harga wajarnya. Makanya di sini tertera 52. Maksudnya adalah, saat ini kan harga per lembar saham dari Unilever itu 6.575. Berarti, harga saat ini adalah 52 kali lipat lebih tinggi dari harga wajarnya. Dari nilai yang dikandung sebenarnya oleh satu lembar saham tersebut. Karena berarti, harusnya, satu lembar saham Unilever itu nilainya cuma 126 perak. Saat ini dijual dengan harga 52 kali lebih tinggi, yaitu 6.575 rupiah. Oke, paham? Sama aja kan, warung 10 juta, tapi dijual 52 kali lipat lebih tinggi, yaitu 520 juta. Kita pakai asumsi Unilever ini nilainya 10 juta aja ya, biar gampang ke depannya. Di 2017 tadi, datanya mengatakan dijual dengan harga 82 kali lipat. Makanya di sini tertera 82 PBV-nya. Sisanya bisa lo lihat sendiri. Setelah dihitung, rata-rata PBV selama 5 tahun terakhir adalah 61,7. Artinya, warung Unilever yang senilai 10 juta tadi, dijual rata-rata dengan harga 617 juta dalam 5 tahun terakhir. Kita jadi bisa menganggap angka 617 juta ini adalah harga yang dianggap wajar oleh orang-orang untuk membeli perusahaan Unilever. Kita bisa bilang seandainya warung Unilever dijual dengan harga di bawah 617 juta, berarti dia lagi murah. Karena kan rata-ratanya adalah 617 juta. Begitu juga sebaliknya. Kalau lagi dijual lebih tinggi dari 617 juta, berarti bisa kita anggap mahal. Kok mahal banget sih untuk warung senilai 10 juta? Kok bisa-bisanya orang menghargai 617 juta? Itu dari mana angkanya? Lu nggak usah kaget. Jangan lupa ini adalah warung Unilever, bukan warung abal-abal. Saking bagusnya, orang-orang jadi rela dalam tanda kutip untuk bayar 61,7 kali lipat lebih tinggi daripada harga wajarnya untuk bisa memiliki saham warung Unilever. Hal ini tuh jadi semacam persetujuan tidak tertulis yang mengatakan bahwa oh, emang segitu harga Unilever. Kalau mau beli ya 61,7 kali lipat lebih tinggi dari 10 juta. Seenggaknya 5 tahun terakhir kayak gitu di pasar. Oke, lanjut dulu ya. Rata-ratanya adalah 61,7 kali PBV-nya. Saat ini, di harga sekarang, PBV dari Unilever adalah hanya 52 kali. Nah, di sini nih, 617 juta tadi udah dianggap wajar untuk menghargai warung Unilever selama 5 tahun terakhir. Sekarang, warung ini di pasar harganya cuma 520 juta. cuma 52 kali PBV-nya. Berarti kan, murah. Diskon sekitar 100 juta dari harga wajarnya. Pertanyaannya, apakah di harga sekarang Unilever udah bisa kita bilang murah? Jawabannya adalah, sudah. Karena udah dibawa harga dari rata-rata 5 tahunnya. Kalau lo mau beli sekarang, silahkan. Karena sekarang sedang dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan rata-rata harga 5 tahunannya. Tapi, gue punya saran sederhana lainnya. Gimana kalau kita bandingin dengan rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir? Biar makin tergambarkan aja nih selama 10 tahun ini. Berapa harga yang dianggap wajar untuk menghargai saham warung Unilever? Ini gue jabarin data PBV selama 11 tahun terakhir dari 2010 sampai 2020. Jadinya kita pakai 11 tahun aja ya, datanya sekalian gitu. Dari 2010 sampai 2020, rata-rata PBV-nya adalah 52,5 kali. Berarti selama 11 tahun tersebut, Unilever wajarnya dihargai sebesar 52,5 kali lipat lebih tinggi daripada nilai wajarnya. 11 tahun ini periode yang sudah cukup panjang untuk menilai suatu konsistensi dari perilaku orang-orang di pasar. Artinya, dari 2010 sampai 2020, orang-orang di pasar setuju secara gak langsung menghargai perusahaan Unilever semahal itu. Semahal 52,5 kali lipat dari harga wajarnya. Sekarang, di harga 52 kali lipat dari harga wajarnya, semakin terkonfirmasi bahwa saat ini harga Unilever berada pada harga wajarnya. 5 tahun terakhir dijual 617 juta, sekarang cuma 520 juta. 11 tahun terakhir, rata-rata dijual seharga 525 juta, sekarang cuma 520 juta. Harganya sudah sesuai dengan harga rata-rata 11 tahun terakhir. Jadi, bisa kita bilang, saat ini harga Unilever adalah wajar. Bahkan sedikit lebih murah dibandingkan dengan rata-rata harga 11 tahun terakhir. Simple. Warren Buffet, investor tersukses di dunia, pernah bilang, it's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Jauh lebih baik kalau kita beli wonderful company di harga yang wajar dibandingkan dengan perusahaan wajar-wajar aja tapi harganya wonderful. Saat ini kita dengan hanya membandingkan PBV-nya aja kita mengetahui satu fakta bahwa Unilever si wonderful company ini sedang ada di harga yang wajar. Nah, kemarin-kemarin itu Unilever ini harganya lagi nggak wajar, lagi terlalu mahal. Meskipun ini wonderful company tapi kalau harganya wonderful juga investasi lo nggak akan maksimal hasilnya atau bahkan malah merugi seperti kalau misalnya lo invest di Unilever 5 tahun yang lalu lo masih rugi 22% Apakah berarti Unilever adalah perusahaan yang jelek? Kan enggak. Justru Unilever adalah perusahaan yang sangat-sangat bagus. Di tahun 2017 saat PBV-nya 82 kali Unilever ini berada di harga yang sangat nggak wajar terlalu mahal. 11 tahun terakhir aja rata-ratanya cuma 52,5 kali lipat di 2017 82 kali tinggi banget kan? Dalam jangka panjang selalu ingat harga saham akan selalu mengikuti fundamental dari perusahaannya. Unilever meskipun perusahaan yang sangat-sangat bagus tapi kalau lagi dihargai sangat-sangat tinggi oleh pasar akan tertarik kembali harganya ke jalur yang semestinya. 82 kali lipat di tahun 2017 kemudian hari ini di tahun 2021 PBV-nya kembali ke 52 kali lipat kembali ke harga wajarnya ke harga seharusnya. Begitu juga sebaliknya saat berada di bawah angka 52,5 kali lipat misalnya 30 kali lipat harga sahamnya akan kembali ke harga wajar perusahaan tersebut di 52,5 kali lipat. Jadi selama 5 tahun ini saham Unilever harganya turun terus bukan berarti menggambarkan bisnis Unilever ini jelek atau Unilever mau bangkrut atau aduh saham blue chip tidak menarik itu bukan. Dalam 5 tahun ini Unilever menuju ke harga wajarnya ke harga yang seharusnya yaitu di sekitar PBV 52 kali berdasarkan data PBV dari 2010 sampai 2020. alasan turunnya ada satu yang paling jelas yaitu karena Unilever sudah kemahalan. Ini baru kita bahas dari satu indikator saja ya dari PBV. Tapi gue berharap lo jangan menyepelekan indikator ini. Memang indikator ini sangat sederhana tapi kalau kita pakai data 5 sampai 10 tahun atau bahkan lebih PBV ini bisa jadi sangat kuat dalam memperhitungkan berapa sih harga wajar suatu perusahaan video ini akan gue bagi jadi 2 part biar gak kepanjangan part 1 gue bahas dari sisi PBV-nya doang seperti dalam video ini yang part kedua gue akan bahas dari sisi pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan nilai buku dari Unilever dibandingkan dengan perusahaan lain di sektor yang sejenis yaitu sektor consumer goods lainnya kesimpulannya adalah yang pertama belilah perusahaan yang baik di harga yang baik pula harga yang baik gimana? ya harga yang wajar kalau bisa dapat di bawah harga wajar ya lebih bagus yang kedua apakah sekarang waktu yang tepat untuk beli saham Unilever? gue cuma mau bilang sekarang ini Unilever sedang berada di harga wajarnya berdasarkan data 11 tahun terakhir kalau lo mau beli silahkan kalau gak mau beli silahkan juga gue mau lo beli mau lo gak beli mau lo jual gak ada masalahnya sama gue keputusan investasi lo akan berdampak pada diri lo sendiri bukan ke gue ataupun bukan ke orang lain jadi pastikan lo selalu melakukan analisis terlebih dahulu sebelum lo melakukan kegiatan investasi segitu aja video kali ini semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di part 2 dan semoga lo masih tetap semangat untuk memulai investasi terakhir pesan gue tetap jangan malu untuk belajar saham dari nol selamat menikmati